Bergerak Jawa Timur, Kopifa Inder Parawansa, terus mendorong upaya penguatan ekosistem mangrove di pesisir Jawa Timur. Salah satunya melalui kegiatan Festival Mangrove Jawa Timur yang digelar untuk kelima kalinya pada Selasa 31 Oktober 2023 di Romo Kalisari Adventureland, Kecamatan Benowo, Surabaya. Festival Mangrove Jawa Timur yang kelima ini terselenggara berkat kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kota Surabaya, dan PT Pelabuhan Indonesia Regional 3, serta didukung Kementerian LHK, PT Kamajaya Logistik, PT Samudera Peduli, IKA UNER, Yagasu, Bang Jatim, Korporat, NBO, serta penggiat lingkungan di Jawa Timur. Kegiatan ini diisi dengan penanaman 10.000 bibit mangrove yang dipimpin langsung oleh Kiberner Kopifa Inder Parawansa. Menyiapkan penanaman sebanyak 17.845 bibit mangrove di area Komando Armada II Surabaya, serta penyerahan 1.000 bibit pohon cemara udang yang diberikan secara simbolis kepada pengelola. Gubernur dan para tamu udangan juga melepas liatkan burung, 10 ekor burung air, 78 ekor burung tekukur, menebar 5.000 ekor benih ikan bandeng, serta 25.000 benih udang faname. Festival Manggrove Jawa Timur kelima juga diisi dengan kegiatan bakti sosial, pengobatan gratis bagi masyarakat sekitar, edukasi pelestarian mangrove kepada generasi muda, fashion show batik mangrove, serta hiburan rakyat. Dalam kesempatan ini, Gubernur Kopifa juga memberikan penghargaan kepada para pihak yang peduli terhadap mangrove. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi bagi pihak yang mendukung Gubernur Jawa Timur dalam mempertahankan atau memulihkan daya dukung daerah aliran sungai melalui rehabilitasi lahan kritis dan mangrove. Sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur 31 Januari 2022 tentang pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis dan ekosistem mangrove di Jawa Timur. Kopifa menegaskan mangrove sangat penting karena sebagai tanaman penyangga yang sangat besar manfaatnya bagi lingkungan. Tanaman mangrove bisa memproduksi oksigen dan mampu menyerap karbon lima kali lipat dibanding pohon lain. Gubernur mengapresiasi sinergritas yang terus meluas dalam rangka pelestarian alam dan lingkungan. Saya menyampaikan terima kasih bahwa kolaborasinya makin luas, kolaborasinya makin kuat, dan saya berharap ini akan menjadi bagian dari penguatan pemanggara bersama bahwa memang kita sudah harus mengurangi karbon dioksida dan kemudian kita bisa melakukan itu dengan menanam mangrove yang memiliki kemampuan penyerapan di utama yang terima kali lipat. Provinsi Jawa Timur terus berupaya memulihkan ekosistem mangrove dalam rangka mitigasi pembahan iklim dengan melakukan penanaman mangrove di Jawa Timur. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur mencatat dari tahun 2020 hingga pelaksanaan festival mangrove Jawa Timur kelima, penanaman mangrove di pesisir Jawa Timur melalui dana APBD, APBN, dan dukungan para pihak lainnya seluas 1.930,53 hektare atau 6.813.947 batang bibit mangrove. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Jumadi menyatakan festival mangrove ini merupakan salah satu upaya membangun sinergi yu-kehilir yang lebih luas dalam menjaga ekosistem mangrove yang bermanfaat secara ekologis, ekonomis, dan sosial bagi masyarakat pesisir. Jadi tujuan di gubernur adalah konstruksinya kolaborasi tapi substansinya adalah kita tahu sekarang saat ini pandangan berapa jadi kalau mangrove ini adalah vegetasi yang punya kemampuan untuk emisi menerap emisi 4-5 hal dibanding vegetasi yang di-upload karena itu ruang yang di Jawa Timur ini punya potensi 51.000 hektare tadi existing kan 27.000, tapi punya potensi 51.000 hektare ini yang kita kasasan, diantaranya itu men-trigger untuk masyarakat untuk turut serta. Pada akhir acara, Gubernur Kofifah juga berkesempatan meninjau pameran UMKM edukasi anak terkait pelestarian mangrove, meninjau stand layanan kesehatan pengobatan gratis bagi masyarakat sekitar oleh IKU Mer serta membagikan bantuan sembako beras dan alat tulis bagi anak-anak. Sebelum di Romo Kalisari Adventureland Surabaya, Festival Mangrove Jawa Timur telah digelar di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Trenggalan. Julisus Santo, CTV